Assalamualaikum, hello, good morning guys, good morning kids, how are you today? I'm fine, amazing, alhamdulillah, selamat pagi anak-anak, bagaimana kalian hari ini kabarnya? Luar biasa ya, alhamdulillah Oke, welcome back ya, sama Miss Amel, but before we start our lesson today, please say Rasmala together, bismillahirrahmanirrahim, let's check it out Hello students, welcome back, it's time to speak up, speak up, speak up, speak up Kalau ada tulisan seperti ini, berarti faktanya kita speaking time, are you ready? Let's go kids Oke, welcome back in English, it's great, SD Muhammadiyah, complex cursive Hari ini, anak-anak kembali lagi dalam pelajaran bahasa Inggris, tentunya with me, Miss Amel Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, melanjutkan materi tentang tourism object But, for today, we are going to talking about speaking Kita akan fokus dan berbicara tentang speaking Yang babnya masih sama seperti minggu lalu, yaitu tentang tourism object Apa itu tourism object? Ya, tempat-tempat yang bisa kita kunjungi atau tempat pariwisata yang biasa kita kunjungi ketika berlibur Namun, karena pandemi, tahan dulu ya anak-anak Kita berliburnya lewat video pembelajaran yang akan Miss Amel terangkan Oke, stay at home, karena kita harus jaga kesehatan Jadi, tidak masalah, tidak berlibur terlebih dahulu Nah, untuk menghilangkan rasa kangen anak-anak untuk berlibur Yuk, kita simak video pembelajaran yang berikut Oke, sebelum kita mulai Miss Amel akan membahas terlebih dahulu goal-nya Atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini Tujuannya adalah Students are able to understand the instruction from the simple information Nanti anak-anak diharapkan mampu memahami instruksi dari informasi singkat yang diberikan Jadi, anak-anak hari ini diharapkan mampu speak up atau ber-conversation atau melakukan dialogue Dialogue tentang tourism object Nah, apakah instruksinya atau apakah simple information yang akan diberikan Nah, seru ya anak-anak Lihat ada gambar apa itu Nah, karena pastinya anak-anak sudah ingin berlibur ya Jadi, kita berliburnya lewat video pembelajaran ini saja ya Karena kita harus stay at home untuk memutus mata rantai COVID-19 Nah, di dalam gambar ini ada yang tahu What is the picture? Ya, this is swimming pool Kira-kira apa ya yang berhubungan dengan swimming pool dan pembelajaran kita pada hari ini Oke, anggap saja ini adalah dinasti Ya, dinasti itu adalah tempat anak-anak melakukan swimming atau berenang Nah, untuk the simple instruction-nya hari ini adalah Nah, silakan bila di sebelah kiri Itu ada percakapan singkat atau simple dialogue It's talking about tourism object A. Where did you go last holiday? Dimanakah kamu pergi minggu lalu? Atau dimanakah kamu pergi liburan yang lalu? B. Menjawab I went to bla 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 Nah, di situ ada titik-titik-titik Kemudian, bawahnya ada A. Lagi bertanya What did you see there? Apa yang bisa kamu lihat? Atau apa yang kamu lihat di sana? B. Menjawab I saw bla 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 Nah, kira-kira Mrs. Amel punya Simple instruction-nya Itu ada di nasty and swimming pool Bagaimana cara kita melengkapi conversation Atau dialogue yang ada di sebelah kiri slide Mrs. Amel Nah, yang atas Kita bisa menambahkan dengan keterangan dinasti Where did you go last holiday? I went to dinasti Aku pergi ke dinasti Kemudian, untuk melengkapi dialog yang kedua Kita bisa menambahkan swimming pool What did you see there? I saw swimming pool Jadi, keterangan yang ada di bawah gambar Itu bisa kita lengkapi Untuk menambahkan kalimat lengkapnya Pada dialog sederhana yang berada di sebelah kiri kita Understand? Yuk, Mrs. Amel akan memberikan contoh yang lain Oke, masih sama Simple dialogue-nya Conversation-nya atau percakapannya masih sama Namun, Mrs. Amel punya gambar yang berbeda Gambar apa itu? Nah, kita jalan-jalan ke daerah Jogja dulu yuk Ini ada Borobudur Temple Nah, Borobudur Temple Kemudian ada informasi lainnya Simple informasi lainnya Yang ini manage to pass Kira-kira bagaimana cara kita menjawab conversation Atau dialogue yang berada di sebelah kiri kita Where did you go last holiday? I went to Good Borobudur Temple What did you see where? I saw Very good Many stupa Jadi, keterangan ini Sesuai dengan gambarnya anak-anak Karena gambarnya Borobudur Temple Maka kita bisa melihat banyak mini atau many stupa Kemudian contoh yang lainnya ada Nah, gambar apa ini? That's good Beach Nah, keterangan yang lain adalah Beautiful Views Kira-kira bagaimana cara kita melengkapi conversation yang berada di sebelah kiri? Where did you go last holiday? Kemana kah kamu pergi liburan yang lalu? I went to beach? Aku pergi ke pantai What did you see there? Apa yang bisa kamu lihat di sana? I saw Beautiful Views Aku melihat pemandangan yang indah Paham anak-anak? Nah, karena sudah Mrs. Amel Berikan contoh Kira-kira apa yang harus dilakukan kemudian Oh, ada teman-teman kita yang sedang speak Nah, silakan dipersiapkan yang untuk exercise-nya Please take recorder your child Based on the instruction Silakan meretam suara anak-anak Ya, menggunakan recorder Bisa menggunakan HP Bisa menggunakan voice note secara langsung Dan jangan lupa dikirimkan ke guru bahasa Inggris Kalian masing-masing Apa conversation atau telek yang harus Anak-anak rekam Kemudian dikumpulkan ke gurunya Nah, seperti biasa Seperti tadi anak-anak Conversation-nya masih sama Ada ABAB Where did you go last holiday? Kemana kah kamu pergi liburan? Ya, meskipun kita tidak berhibur It's okay B, I went to Blah, 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 blah Silakan ditambahkan tempatnya Kemudian yang bawahnya What did you see there? Apa yang kamu lihat di sana? Kalian bisa melihat Atau menambahkan kalimat telengkapnya Nah, di sini Mrs. Amel akan memberikan Four questions Akan memberikan empat pertanyaan Silakan dijawab Di take recordernya Diambil suaranya Karena Mrs. Amel dan guru Pengambil bahasa Inggris yang lain Akan mendengarkan suaranya Anak-anak untuk speak up Ya Number one Ada Bromo Mountain Kemudian keterangan lainnya Sea, a sun Or sea, beautiful scenery Kemudian The second one is Zoo Kemudian Dilengkapi dengan Many animals Yang ketiga Ada WBL Nah, ini anak-anak pasti Tahu ya Karena berada di Daerah tetangga kita ya Tetangga Nyegersik Yang ada di Lamonga Kemudian kalimat pelengkapnya Ada many games Dan yang terakhir Number four is Waterfall Kemudian kalimat pelengkapnya Adalah amazing scenery Nah, silahkan Dikerjakan dengan baik Direkam Kemudian dikirimkan Ke guru bahasa Inggris Anak-anak Masih-masih Jangan lupa ya Disesuaikan dengan Percakapan yang sudah Mrs. Amel berikan Di sebelah kiri Good luck Semoga bermanfaat Video pembelajaran kita pada hari ini Kita bertemu di next video Dan Jangan lupa Dikerjakan ya Thank you Oke kids Alhamdulillah Setelah selesai Pelajaran kita pada hari ini Bahasa Inggris Bersama Miss Amel Semoga bermanfaat ya Amin And Don't forget To like Share Subscribe My channel Miki Rizky Amalia And Channelnya SD Muhammadiyah Kompleks Gersi Thanks for watching Kita ketemu Di next topic And next video Bye bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bersambal